Misteri Elang Jambul Sebelum Banjir Bandang Lahat Satu jam sebelum banjir bandang melanda desa Keban Agung, kecamatan Mulak Sebingkai, Kabupaten Lahat, Sumsel, warga melihat kemunculan burung elang berjambul. Burung elang berjambul tersebut sempat beberapa menit terbang mengelilingi rumah-rumah warga. Munculnya burung elang berjambul yang berkeliling sekitar lokasi kejadian seakan menjadi pertanda bahwa akan terjadi musibah besar. Apalagi kemunculan elang berjambul tersebut tidak pernah terjadi sebelumnya. Walaupun warga sempat merasa heran dengan sosok elang yang lain daripada yang lainnya. Namun warga tak menduga bahwa air akan datang seperti gulungan tsunami. Sempat muncul elang berjambul sekitar satu jam sebelum banjir bandang terjadi. Kemunculan elang tersebut seolah menjadi tanda Ujar Budi, korban banjir bandang di desa Keban Agung, Jumat, 10 Maret 2023. Apalagi awalnya air sempat menyurut seolah tidak akan terjadi apa-apa. Namun beberapa saat setelah kemunculan elang berjambul itu, wilayah tersebut dilanda banjir bandang dari luapan sungai mulak. Puluhan rumah warga porak-poranda diterjang air sungai mulak yang datang dari hulu dengan membawa ribuan kayu balok. Dalam hitungan menit rumah warga hampir bersih disapu air, dinding beton dan dinding papan seakan bukan halangan bagi air yang mencul bak gulungan tsunami tersebut. Dengan sekali hantam, air yang membawa ribuan balok dari hulu sungai mampu menghabiskan beberapa rumah warga. Sementara warga pun hanya bisa pasrah melihat rumah mereka dihantam air yang bak tsunami. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa mengelus dada menyaksikan keganasan air sungai mulak. Kini, rumah warga yang menjadi korban banjir bandang hanya menyisakan puing-puing reruntuhan. Tidak banyak yang bisa diselamatkan dari peristiwa tersebut. Kulkas, TV dan barang berharga lainnya habis terbawa arus. Namun mereka masih berusaha mencari dengan mengaisi reruntuhan rumah dengan harapan masih dapat menemukan sisa barang berharga milik mereka.